Intro Senjata Makan Tuat Imbas G7 isolasikan Rusia, masyarakat global alami krisis pangan dan kelaparan Masyarakat global kini mulai merasakan terjadinya krisis pangan Penyebab terjadinya krisis pangan ini akibat ulah sombong negara barat dan kelompok G7 yang mengisolasi Rusia Sejumlah negara di barat tak bisa membeli stok bahan pangan yang sebagian besar dipasok dari Rusia dan Ukraina Sasi negara barat dan kelompok G7 ini seperti senjata makan tuat Hendak menghukum Rusia tetapi justru menegaranya sendiri yang kelaparan Karena kekurangan pasokan pangan diketahui kelompok G7 yakni Kanada Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania, Raya Dan Amerika Serikat kemarin menjatuhkan sanksi tambahan demi meningkatkan isolasi keuangan dan politik Rusia Rupanya sanksi kelompok G7 ini tak memikirkan kepentingan masyarakat global Perlu diketahui bahwa tindakan sepihak negara-negara barat terutama dari kelompok 7 Yang memperburuk masalah pemutusan logistik dan rantai moneter pasokan makanan ke pasar dunia Kataf, Kementerian, Internasional Rusia dalam siaran pers di situs webnya Melansir dari Reuters, isolasi tersebut dimaksudkan untuk menghentikan pemasukan Rusia Agar Putin tak lagi dapat memasak kebutuhan senjata militernya Demi melancarkan serangan invasi ke Ukraina Namun keputusan yang diambil Uni Eropa tak hanya memukul ekonomi Rusia saja Namun juga berimbas pada perekonomian dunia hingga pemicu terjadinya krisis pangan masal Hal ini terjadilah transaksi yang dikeluarkan Uni Eropa menyebabkan puluhan juta ton gandum Rusia gagal diekspor ke pasar global Sebagai informasi, Rusia adalah pemasok gandum terbesar Pentingnya pasukan gandum Rusia membuat negara beruang merah ini didobatkan sebagai pemasok gandum utama dunia Di mana setiap tahunnya, Rusia mampu mengirimkan cadangan gandumnya sebanyak 75,5 juta ton Menurut data Salsista, Rusia, sebagian besar ekspor gandum tersebut dikirimkan ke pembeli yang berada di wilayah Timur, Tengah, dan Afrika Utara Seperti Mosier dan Turki Akibat dari adanya sanksi G7, kini negara konsumen roti tersebut terancam tak dapat memenuhi kebutuhan pangan Karena pasukan gandum di wilayahnya menipis hingga memicu kenaikan harga hingga mencapai 40% Lonjakan inilah yang mendorong adanya inflasi pangan global tertinggi selama satu dekade terlebih India Baru-baru ini juga ikut memutuskan pelarangan ekspor gandum karena gelombang panas membatasi produksi dan harga domestik Peneliti senior di Human Rights Webse yang dikutin dari CNN International Menyebut krisis pangan imbas adanya pemutusan ekspor bahan pangan Rusia menyebabkan 10 juta orang di kawasan Timur Tengah Kehilangan kemampuan mereka untuk mendapatkan makanan yang cukup di sepanjang tahun 2022 Tak hanya komoditi pangan saja yang terganggu, Salsi G7 dan sekotunya juga telah membuat lebih dari 13% Atau 50 juta ton pupuk nutrisi tanaman dan tanah yang menggandung Kalium, fosfat, dan nitrogen buatan Rusia gagal didistribusikan ke pasar global Hal inilah yang makin memperburuk masalah rantai makanan dunia Terkait hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa upaya Barat dan kelompok negara-negara G7 Untuk mengisolasi Moskow telah memperburuk kekurangan pangan global Ada pun para montri luar negeri G7 berjanji pada akhir pekan lalu Untuk memperkuat isolasi ekonomi dan politik Rusia Selain itu, mereka juga akan terus memasuk senjata ke Ukraina Dan bekerja untuk mengurangi kekurangan pangan yang disebabkan serangan Rusia pada 24 Februari terhadap tetangganya Sebelum perang, gabungan Ukraina dan Rusia menyumbang sekitar 29% dari produksi gandum untuk pasar dunia Tak hanya itu, perang di dunia telah menyebabkan ekspor biji-bijian dan minyak bunga matahari dari wilayah Laut Hitam Anjel Menambah ketegangan cuaca buruk di negara-negara produsen utama yang mengancam produksi global Semutra itu, produsen gandum lainnya pun membatasi pasokan global mereka India memutuskan melarang ekspor gandum karena gelombang panas membatasi produksi dan harga domestik melonjak Para montri luar negeri G7 berjanji pada Sabtu 12 Mei untuk memperkuat isolasi ekonomi Rusia Terus memasok senjata ke Ukraina dan bekerja untuk mengurangi kekurangan pangan yang dipicu invasi Rusia terhadap tetangganya Upaya untuk mengalihkan Rusia secara ekonomi, finansial, dan logistik dari saluran kerjasama internasional yang sudah berlangsung laba Hanya memperburuk krisis ekonomi dan pangan, kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan di situs webnya Perlu dicatat bahwa tindakan sepihak negara negara berat terutama dari kelompok 7 Hanya memperburuk masalah pemustusan rantai logistik dan keuangan pasokan makanan ke pasar dunia Sebelum perang, gabungan Ukraina dan Rusia menyumbang sekitar 29% dari produksi gandung untuk pasar dunia Moskow menyebut tindakannya di Ukraina sebagai operasi militer khusus Untuk melucuti senjata Ukraina dan melindungi dari fasis Ukraina dan Barat mengatakan tuduhan fasis tidak berdasar dan bahwa perang adalah tindakan agresi yang tidak beralasan Sangsi itu legal karena mereka jelas-jelas menyalahi hukum internasional Termasuk standar dan aturan organisasi perdagangan dunia Kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin usai diskusi persahabatan Rusia dan dunia Islam di kantor pimpinan pusat Muhammadiyah di Jakarta Selasa Dalam pertemuan terakhir di Bavaria, Jerban, Senin lalu kelompok G7 memutuskan akan meningkatkan sanksi bagi Rusia Jika negara tersebut tetap melakukan intervensi terhadap Ukraina Dubas Galuzin menanggapi pemberian sanksi G7 terhadap Rusia Sebagai bumerang terhadap ekonomi negara-negara Barat termasuk Uni Eropa Tentu saja sanksi ini tidak menyenangkan bagi Rusia Namun di saat yang sahabat, sanksi ini adalah bumerang bagi ekonomi Barat Karena Rusia merespon sanksi tersebut dengan melakukan balasan kata dia Galuzin mencontohkan bahwa Rusia telah memperlakukan lerangan impor produk makanan dan pertanian dari AL, UE, dan negara-negara lain yang bergabung Dalam pemberian sanksi kepada negara beruang merah tersebut Dubas Galuzin juga menegaskan bahwa Rusia tidak akan meminta negara-negara G7 maupun UE Untuk menghapuskan sanksi yang dikenakan pada negaranya Obama dan sekutunya bisa mengatakan atau melakukan apa saja terhadap sanksi itu Tapi itu tidak akan mengubah prinsip kebijakan federasi Rusia, kata dia Setelah itu Galuzin mengatakan bahwa Rusia mengganggap G7 merupakan forum dengan format yang kuno Dan tidak dapat memutuskan berbagai hal secara sepihak Hal-hal yang sangat penting seharusnya dibahas dan diputuskan Dalam mekanisme yang lebih luas seperti G20, kata dia Ke pasar global Sebagai informasi, Rusia adalah pemasok gandum terbesar Pentingnya pasukan gandum Rusia membuat negara beruang merah ini didapatkan sebagai pemasok gandum utama dunia Dimana setiap tahunnya, Rusia mampu mengirimkan cadangan gandumnya sebanyak 75,5 juta ton Menurut data stalsista, Rusia Sebagian besar ekspor gandum tersebut dikirimkan ke pembeli yang berada di wilayah Timur, Tengah, dan Afrika Utara Seperti Moser dan Turki Akibat dari adanya sanksi G7, kini negara konsumen roti tersebut terancam tak dapat memenuhi kebutuhan pangan Karena pasukan gandum di wilayahnya menipis hingga micu kenaikan harga hingga mencapai 40% Lonjakan inilah yang mendorong adanya inflasi pangan global tertinggi selama satu dekade terlebih India Baru-baru ini juga ikut memutuskan pelarangan ekspor gandum karena gelombang panas membatasi produksi dan harga domestik Peneliti senior di Human Rights, Wets, yang dikutin dari CNN International Menyebut krisis pangan imbas adanya pemutusan ekspor bahan pangan Rusia menyebabkan 10 juta orang di kawasan Timur Tengah Kehilangan kemampuan mereka untuk mendapatkan makanan yang cukup di sepanjang tahun 2022 Tak hanya komoditi pangan saja yang terganggu, salsi G7 dan sekutunya juga telah membuat lebih dari 13% Atau 50 juta ton pupuk nutrisi tanaman dan tanah yang menggandung kalium, fosfat, dan nitrogen Buatan Rusia gagal didistribusikan ke pasar global Hal inilah yang makin memperburuk masalah rantai makanan dunia Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton!